Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Aditya Baiklah pada sempatan kali ini Saya mau menunjukkan Pohon anggur Yang rencananya mau saya buahkan Jenis Jupiter Tapi ini kok Tunasbudnya pecah ya Bang Jadi kalau teman-teman tahu Caranya gimana Saya pun bingung Karena emang gak pernah saya menanam anggur Apalagi terkait pembuahan Maupun pemangkasannya Jadi disini Namanya saya Axelbrick aja Untuk tunasbudnya Seperti ini Benar gaknya saya gak tahu Nanti tolong kasih kolom komentar Saya Axelbrick seperti ini aja Ini juga Ini baru di Axelbrick Nah Jadi belum tahu pecah atau enggaknya Tunasbud yang disini Oh ini sudah pecah Kemarin tuh sudah dua Saya buang Ini sisa Dua Pecah juga Tunasbud duanya Tapi ya kan saya Axelbrick Menyesakan Satu daun aja Teman-teman ya Soalnya takutnya Nanti Makin ke bawah Makin ke bawah pecahnya Tunasbudnya Malah gak bisa nanti dibuahkan Tunasbudnya habis Kalau disini sih Terus terang saya belum pernah terkait Menanam anggur Apalagi pembuahan anggur Cuma ada beberapa hal yang saya Pahami terkait pembuahan anggur Jadi untuk pembuahan anggur ini Menurut saya itu Kuncinya cuma dua Jadi Yang pertama itu Membesarkan Cabang tersier Jadi supaya sebesar Minimal warnanya Agak sedikit kecoklatan lah Teman-teman ya Yang kedua adalah Menjaga tunasbudnya ini Agar Jangan sampai pecah Sebelum waktunya Jadi nutrisinya itu Ditampung di pohon semua Kalau sudah cukup waktunya Umurnya Baru nanti dibuahkan Kalau ini sepertinya Sudah over nutrisi Jadi Nutrisinya Hanya mengalir lewat Tunas Yang di axle brake ini aja Makanya Budnya pecah teman-teman ya Dan juga disini Saya hanya menggunakan Empat Tersier Hanya menggunakan Empat tersier Ini pun tersiernya Masih kecil Makanya nutrisi Dari bawah itu Yang berlebihan Menyebabkan Tunasbudnya pecah Mungkin kalau saya Tambahkan lagi Ke kiri Untuk Tersiernya Bisa jadi Tidak pecah Teman-teman Kalau ini Jenis Jupiter Sudah pecah Tunasbudnya Mungkin lain kali Untuk pemangkasan Cabang airnya Tidak saya Bersihkan semua Seperti ini Tidak saya bersihkan semua Nanti sisakan Satu atau dua Daun Seperti ini Mungkin harus seperti itu Nanti ya teman-teman Jadi kalau ada yang Lebih paham Yang senior Tolong kasih Masukan disini Karena seterusnya Saya bingung Terkait Pembuahan Ataupun pemangkasan Dari pohon langgur Baiklah Jangan lupa like And subscribe Video ini Bagikan kepada teman-teman Kalian Dan terima kasih Sampai jumpa di video